Dan pemirsa lalu seperti apa kondisi terkini di tempat penampungan warga rohingya di kawasan Jamin Ginting, Medan? Kita akan segera bergabung dengan Randika Pratiwi di sana. Ya, Tiwi. Seperti apa kondisi terkini di kawasan Jalan Jamin Ginting, tempat para pengungsi rohingya? Lufi dan saat ini saya sedang berada di pengungsian warga rohingya yang ada di kota Medan, tempatnya di Hotel Beraspati Jalan Jamin Ginting, Medan. Dan di sini dihuni sampai dengan 126 warga. Dan tentunya di sini juga terdapat sekitar 56 ruangan yang dihuni oleh satu buah keluarga ataupun lebih. Dan di setiap ruangannya ada beberapa ruangan yang diisi oleh satu buah keluarga. Ada suami, istri dan juga anaknya. Ada juga beberapa ruangan yang digunakan beramai-ramai bagi para pemuda bisa dihuni sampai dengan 4 ataupun 5 orang. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda ruangan yang digunakan di lokasi ini yang dihuni oleh satu buah keluarga. Ada ayah dan juga ibu dan juga anaknya. Jadi di sini merupakan ruangan yang dihuni seperti biasa. Ada sebuah kamar dan juga dilengkapi dengan kamar mandi. Nah ini adalah ruangan yang digunakan para warga rohingya untuk mengisi kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya untuk beristirahat tapi juga berkegiatan sehari-harinya. Di sini juga ada ayah yang sedang, seorang warga yang merupakan seorang ayah yang sedang membaraskan beberapa barang-barangnya. Dan ruangan ini sendiri tidak terlalu besar, mungkin hanya sekitar 4 x 5 meter. Dan bisa kita lihat di sini ruangannya dibagi untuk ruang tamu dan juga ada ruang tidur. Di sini juga ada seorang ibu yang sedang memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Dan di sebelah sini juga terdapat kamar mandi. Dan memang kebanyakan warga rohingya yang ada di Medan ini menggunakan kamarnya sekaligus untuk menjemur pakaian. Jadi akan aman dan tidak akan mengganggu warga yang lainnya. Dan ini adalah salah satu warga yang tinggal di sini. Halo selamat sore ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira sore ini ingin masak apa ibu? Masak goreng. Masak apa? Masak rambut. Ini adalah salah satu makanan khas rohingya ya ibu. Baik selamat memasak kembali ibu. Dan tentunya seperti yang saya bilang tadi ada beberapa ruangan yang digunakan untuk keluarga dari rohingya. Baik itu satu keluarga ataupun beberapa orang lainnya. Dan di sini adalah tempat mereka untuk beristirahat. Jadi ruangan ini dibagi, ruangan yang tidak terlalu besar ini dibagi dua. Ada ruang tamu dan juga ruang beristirahat. Dan juga digunakan sebagai dapur sekaligus kamar mandi dan juga tempat untuk menjemur pakaian. Karena memang ruangannya tidak terlalu besar dan terbatas pada beberapa kamar saja. Dan kebanyakan bagi anak-anak remajanya khususnya yang laki-laki. Ini ditempatkan di satu ruangan bersama-sama maksimal lima orang. Dan ini merupakan lemari yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang ada di ruangan ini. Dan juga seperti di ruangan-ruangan lainnya. Memang untuk ukurannya sendiri berbeda-beda. Ada ruangan yang berukuran lebih kecil dibanding dengan ruangan yang lainnya. Dan tentunya pada sore hari begini juga banyak sekali warga rohingya yang berkegiatan di luar rumah. Ada beberapa yang bermain olahraga sepak takraw. Ada juga anak-anak yang sedang bermain di depan area rumah. Dan tentunya setelah tadi saya tanya beberapa warga di sini. Mereka merasa senang untuk tinggal di kota Medan dan tidak merasa bosan. Karena mereka punya banyak kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari. Misalnya pada pagi hari kebanyakan mereka melakukan kegiatan seperti bersekolah. Dan juga kadang-kadang pada pagi hari juga ada beberapa kepala rumah tangga yang membenarkan ataupun membutuhkan bagian-bagian dari rumahnya seperti yang dilakukan oleh warga rohingya yang satu ini. Dan tentunya juga pada hari sore hari ini seperti yang bisa kita saksikan, sehabis hujan mengguyur warga rohingya tetap bersemangat untuk beraktifitas pada sore hari ini. Dan tentunya banyak juga anak-anak yang menikmati sore harinya di area pengungsian kota Medan di Jalan Jamin Ginting. Yang tepatnya di sini terdiri dari 124 warga. Dan demikian laporan dari Sumatra Utara kembali ke studio.